Terima kasih sudah klik video ini, saya Yudi Barreto. Di video kali ini saya mau nyobain sarapan di bubur Mang Oyo. Nah bubur Mang Oyo ini sudah legend, sudah mau setengah abad ya, sudah 48 tahun. Dan ini tuh menarik karena bubur Mang Oyo ini, kalau dibalik itu tetap oyonya ini ya. Oyo, dibalik Oyo. Dibalik tidak tumpah, jenis seperti itu. Oke, seperti apa buburnya langsung aja kita masuk ke dalam. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru menemukan saya di channel Youtube ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe dulu supaya channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, ternyata di sini tuh ada... apa ya, bubur bisa polos, terus bisa acak, ayam sama cak kue, terus atel pin, pakai telur pindang, terus yang ini ati amla, nggak pakai telur, yang ini yang komplit 27 ribu. Ini buburnya, dibalik tidak tumpah. Tuh, bener kan dibalik nggak tumpah. Oh, saking kentalnya ya. Coba di. Boleh? Boleh, hilang semen tinggal. Tuh, boleh dicoba aja nih. Kelihatan nggak? Malah saya yang takut nih. Beneran loh, emang sekental ini. Nih, buburnya pakai kacang gedele juga. Ini option ya. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Beda sama bubur yang ada di Tasik. Kalau di Tasik kan biasanya pakai bawang daun ya. Nah, kalau di sini pakainya seledri. Unik ya. Di Tasik kayaknya jarang banget ada bubur pakai seledri. Kecuali yang di, gitu aja kayaknya, di bubur ampera. Kalau di yang lainnya nggak pakai daun bawang selalu. Oke, saya langsung mau coba. Tapi pengen nyoba buburnya dulu yang polos tanpa apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Buburnya super kental dan juga rasanya asin gurih tapi yang nggak gurih banget juga. Nah, kalau saya sih ngebubur biasanya memang selalu tim aduk. Jadi saya mau aduk juga ya. Ini kasih kerupuk. Lalu dikasih kecap. Sampai ngaduknya juga agak susah. Dan menariknya, di bubur Mang Oyo ini pakai piring ya. Bukan pakai mangkok. Sampai sambal. Saya kasih sambal. Wah! Makin enak. Dan aroma seledri ini bikin sesuatu yang berbeda sih kalau di lidah saya. Karena saya bertahun-tahun ya dari kecil. Kebiasaan kalau makan bubur itu pakai baun bawang. Tapi ini pakai seledri. Jadi beda banget rasanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu porsi bubur yang cukup mengenyangkan. Dan buat teman-teman yang nggak mau makan bubur, bisa pilih menu-menu yang lainnya. Karena di sini bukan cuma ada bubur. Tempatnya nyaman. Terus ini ada di pusat kota Bandung juga. Jadi langsung aja kalau ke Bandung, cobain bubur Mang Oyo. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga follow akun Instagram saya, Yudibareto underscore. Sampai jumpa di video-video berikutnya.